Intro Deklarasi siswa terang bangsa Di dalam nama Tuhan Yesus Berikan kepadaku hikmat seperti Daniel Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf Dalam nama Tuhan Yesus Sesuai firmanmu yang berkata Barang siapa kekurangan hikmat Hendaklah ia meminta daripada Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Tahun ini kecerdasanku akan dilipat gendakan oleh Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Aku akan semakin cemerlang Di sekolahku aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa Dalam nama Tuhan Yesus Akan muncul dari hidupku Panggilan untuk menjadi generasi YOL Yang penuh dengan api Tuhan Dan militan dalam Tuhan Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir jaman Lewat hidupku pelajar di kota Sion Akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri Kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau Demi nama Tuhan Yesus Semua jadi dan genap Amin 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 Adik-adik Sebelum kita mau dengar firman Tuhan Kita mau nyanyi satu lagu Lagu ini judulnya Jangan Pernah Menyerah Di lagu ini Mengajarkan kita Kalau apapun yang terjadi dalam hidup kita Kita gak boleh menyerah Dengan keadaan Kita gak boleh menyerah sama diri sendiri Kita jangan menyerah sama Tuhan Karena Tuhan juga gak akan pernah menyerah sama kita Jadi saya ajak adik-adik Saya ajak teman-teman kita mau Sembah Tuhan pagi hari ini Saya ajak semuanya tutup mata Tuhan pagi hari ini Tuhan Kami datang di hadapan Tuhan Ajari kami Tuhan untuk tidak menyerah Tuhan Tuhan tak pernah janji Lagi selalu biru Tetapi dia berjanji Selalu menyatai Tuhan tak pernah janji Jangan selalu rata Tetapi dia berjanji Berikan kekuatan Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa Mujizat Tuhan ada Saat hati menyembah Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa Jangan berputus asa Tuhan tak pernah janji Tuhan tak pernah janji Jangan selalu biru Tetapi dia berjanji Selalu menyatai Tuhan tak pernah janji Jangan selalu rata Jangan selalu rata Tetapi dia berjanji Jangan berputus asa Jangan selalu rata Jangan berputus asa Jangan selalu rata Jangan selalu rata Jangan berputus asa Jangan berputus asa Terima kasih. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Gimana? Sudah makan belum semuanya? Uji Tuhan. Oke, sebelum kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mau tutup mata dan lipat tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk setiap berkat, untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih untuk mama papa yang baik, terima kasih untuk saudara-saudara, guru-guru, dan teman-teman kami. Tuhan, biar sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan, dan berikan kami telinga seorang murid, dan roh seorang anak yang mau dengar-dengaran. Dan biar Tuhan, apapun yang nanti disampaikan, itu bisa merema kepada setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan. Amin. Oke, adik-adik. Sekali lagi, shalom semuanya. Selamat pagi. Pagi ini, kakak mau bahas tentang sebuah cita-cita, atau sebuah hal yang adik-adik ingin sekali dari hari ini. Atau mungkin dari adik-adik masih kecil, masih teka. Sebelum itu, kakak punya satu cerita yang luar biasa dari seorang anak laki-laki yang mempunyai cita-cita yang luar biasa. Suatu hari, ada seorang anak bernama Antonio. Antonio ini sangat ingin menjadi pilot pesawat tempur. Adik-adik siapa yang pernah lihat pesawat tempur? Suatu hari, ketika Antonio berumur 14 tahun, ternyata Antonio mengalami sebuah kecelakaan yang sangat hebat, yang sangat besar. Sehingga mengakibatkan kaki Antonio harus dioperasi karena ada sebuah infeksi di kaki. Dia harus beristirahat sepanjang hari di kasurnya, di tempat tidurnya, karena ia sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa. Dan ada sesuatu yang muncul di hatinya, bahwa ia tidak bisa lagi menjadi pilot pesawat tempur ketika ia besar nanti. Karena kakinya yang sudah dioperasi, yang mengalami infeksi sudah tidak bisa berfungsi kembali. Tapi adik-adik, ketika Antonio mulai, sedih Antonio mulai tidak punya harapan, tidak memiliki harapan lagi kepada Tuhan, bahwa ia bisa menjadi seorang pilot yang luar biasa, tiba-tiba adik-adik. Ketika Antonio mulai berdoa, dia berserah kepada Tuhan. Antonio memiliki semangat cuang lagi, dan ia berkata, Tuhan, biar hidupku semua cita-citaku Tuhan yang pegang. Hari ini adik-adik, kakak mau ajak setiap adik-adik, buka Alkitab di Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kakak bacakan buat adik-adik. Sebab aku ini, aku ini artinya Tuhan karena hanya besar, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Adik-adik, firman ini sangat luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berkata, Tuhan mengetahui semua rancangan-rancangan yang Tuhan sudah pikirkan, yang Tuhan sudah berikan untuk setiap adik-adik. Hari ini kakak mau tanya, siapa di sini yang punya cita-cita menjadi dokter? Atau menjadi pilot pesawat tempur? Atau menjadi guru? Kakak percaya setiap adik-adik pasti memiliki cita-cita yang luar biasa. Tapi adik-adik tahukah hari itu Antonio tidak bisa menjadi seorang pilot? Dan apa yang Antonio lakukan? Ia tetap berkata, Tuhan biar hidupku ada di tangan. Adik-adik tahu ia tidak menjadi pilot pesawat tempur. Tetapi ia sembuh dan Antonio dapat menjadi pilot yang mengantarkan makanan-makanan dan obat-obat ke setiap negara-negara yang kekurangan makanan dan ke setiap negara yang membutuhkan obat-obatan. Dan sekali lagi kakak mau bilang bahwa ketika adik-adik berserah kepada Tuhan, pasti cita-cita apapun sesuatu yang mungkin kita pikir tidak akan pernah terjadi itu pasti akan terjadi. Seperti tadi yang sudah kita baca di Yeremia 29, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah memberikan rancangan yang gagal. Tuhan tidak pernah memberikan rancangan yang sia-sia. Mungkin hari-hari ini adik-adik berkata di dalam hati atau mungkin adik-adik berpikir, Kak, kayaknya tidak mungkin deh aku jadi dokter. Kayaknya enggak mungkin deh kak aku jadi pilot. Kayaknya enggak mungkin deh kak aku jadi guru. Adik-adik, Tuhan tidak pernah melihat latar belakang setiap kita. Tuhan tidak pernah melihat senakal apa kita. Tuhan tidak pernah melihat seberapa bandelnya kita. Tapi Tuhan melihat hati yang percaya kepada Tuhan. Adik-adik, semua cita-cita itu baik. Dan setiap anak-anak boleh memiliki cita-cita. Tetapi satu, hanya untuk kemeliaan Tuhan. Jangan sampai cita-cita kita itu melukai hati Tuhan. Tetapi cita-cita kita harus memuliakan hati Tuhan. Dan adik-adik, ada satu hal yang mungkin ketika adik-adik dengar adik-adik langsung, daun langsung merasa, Ya, adik-adik, ketika besar nanti, ternyata mungkin ternyata cita-cita yang adik-adik ini belum bisa tercapai. Ingatlah, bahwa bukan berarti engkau gagal. Bukan berarti engkau tidak mempunyai harapan. Bukan berarti adik-adik tidak memiliki tujuan hidup lagi. Tetapi, mungkin ketika besar nanti cita-cita kita tidak sesuai. Atau mungkin masa depan kita tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Artinya, Tuhan memiliki rancangan yang lebih besar daripada rancangan kita adik-adik. Tuhan lebih mengenal kita dari orang tua kita. Tuhan lebih mengenal kita dari diri kita sendiri mengenal diri kita. Tuhan lebih dekat daripada baju yang kita pakai. Baju yang kita pakai saja dekat ya adik-adik. Seragam yang kita pakai saja itu dekat sama kita. Bahkan nempel. Tapi, Tuhan lebih nempel daripada baju, daripada seragam yang sedang kita pakai. Masakan Tuhan jahat? Masakan Tuhan kasih rancangan yang jelek? Tidak mungkin. Dia saja nempel sama kita, bahkan menyatu dengan kita adik-adik. Dia pasti kasih rancangan yang luar biasa buat setiap kita. Adik-adik, Tuhan mencintaimu lebih dari apapun. Tuhan Yesus mengenal hatimu sampai yang paling dalam. Bahkan ketika dalam kandungan, atau mungkin sebelum dalam kandungan adik-adik, tahu gak sih? Bahwa Tuhan sudah mempunyai rancangan yang sangat besar buat hidup setiap kita. Rancangan Tuhan itu luar biasa. Adik-adik, dulu, waktu kakak masih kecil, kakak punya cita-cita menjadi seorang artis. Pokoknya kakak itu suka banget acting. Kakak suka banget nyanyi-nyanyi di depan kamera. Pokoknya kakak mencintai kamera, kakak mencintai kenarsisan. Tapi ketika kakak besar, kakak mengetahui bahwa rancangan Tuhan lebih besar daripada cita-cita kakak. Kakak sebel gak ketika kakak gak jadi artis? Sebel awalnya, marah. Tapi berjalannya waktu, kakak mengerti bahwa rancangan Tuhan lebih indah dari apapun yang kita bayangkan. Adik-adik jangan pernah mencontoh kakak yang marah dengan Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik. Tuhan terlalu baik, adik-adik. Ketika adik-adik bisa bangun tidur, ketika adik-adik sampai detik ini masih bisa bernafas, masih bisa lihat mama, masih bisa lihat papa. Itu anugerah, adik-adik. Itu anugerah. Jadi, tidak ada kata untuk tidak bersyukur dan marah kepada Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu luar biasa. Rancangan Tuhan itu indah. Dia ingin memberikan kita harapan dan masa depan yang cerah. Lebih cerah dari matahari loh, adik-adik. Dan ketika kita memegang janji-janji Tuhan dan percaya sepenuh hati kepada Tuhan, Tuhan selalu menyiapkan hal yang baik bagi kita. Adik-adik, Tuhan mencintaimu, Tuhan mengasihimu lebih dari apapun. Kisah Antonio tadi membuat kakak dan adik-adik semua belajar. Bahwa ketika kita percaya, semua pasti mungkin. Semuanya pasti bisa. Mungkin Antonio gak jadi pesawat, gak jadi pilot dari pesawat tempur adik-adik. Tapi Antonio menjadi pilot yang membawakan makanan dan obat-obatan kepada setiap negara-negara yang membutuhkan. Artinya, Antonio menjadi penyelaman. Dan itulah hidup kita ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh berserah dan kita minta ampun ketika kita marah kepada Tuhan. Tuhan pasti, pasti loh, pasti menunjukkan yang luar biasa, yang indah kepada setiap kita adik-adik. Jadi, jangan pernah marah dan kecewa dengan Tuhan. Dan percaya bahwa adik-adik pasti bisa ketika adik-adik percaya kepada Tuhan. Dan satu lagi, rancangan Tuhan lebih besar daripada cita-cita yang kita bayangkan. Dia membentuk kita segambar dan serupa dengan dia sendiri. Jadi, adik-adik, semangat terus di dalam Tuhan. Belajar yang rajin, raihlah setiap cita-cita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Buat iman kami semakin tumbuh, Tuhan. Sehingga kami tidak marah ketika cita-cita kami nanti mungkin belum bisa tercapai. Tapi, sekarang kami mengetahui bahwa rancangan Tuhan lebih besar daripada sesuatu yang kami pikirkan dan kami bayangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih roh kudus. Kami ingin memulai pelajaran kami biar Tuhan yang memberikan kami kepintaran. Terima kasih Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi, seperti apa yang Tuhan mau dan tunjukkan kuasa-Mu Tuhan atas hidup setiap adik-adik. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus yang siap belajar katakan. Amin. Dadah semuanya. Selamat belajar. Masmur 91 ayat 1-16 Dalam Lindungan Tuhan Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, alahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya, ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedasiatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan mengincak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya. Keselamatan daripadaku. Amin.